Intro Saya berada di kota Palu dan dari kota ini saya menyampaikan inspirasi buat Anda. Ada cerita ribuan tahun yang lalu waktu manusia mau membangun menara Babel dan berkumpul di satu tempat. Ini melanggar rencana Tuhan yang Tuhan mau manusia menyebar ke seluruh muka bumi. Tapi waktu itu Tuhan berfirman, wah mereka sepakat apapun yang mereka rencanakan pasti akan dapat terlaksana. Tuhan saja mengakui bahwa kalau manusia itu sepakat maka akan dapat terlaksana. Maka Tuhan turun dari sorga dan mengacokkan bahasa manusia supaya sesuai rencana Tuhan mereka menyebar ke seluruh muka bumi. Namun dengan cerita ini saya justru berpikir sebaliknya atau berpikir dalam kerangka cerita ini. Yaitu gimana hebat dan dasyatnya kalau suami istri, orang tua anak atau dua orang itu sepakat untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu misalnya menciptakan manusia untuk menjadi berkat bagi sesama. Nah maka saya percaya dalam rencana-rencana yang baik ketika suami istri, orang tua anak sepakat maka Tuhan akan datang bukan mengacokkan tapi memberkati rencana itu. Tuhan menaruh orang-orang untuk mendukung. Tiba-tiba ketika Anda punya rencana yang luar biasa, rencana kebaikan, Tuhan datangkan supporter, orang yang mendukung, orang yang menyumbang, orang yang sehati dengan saudara. Betapa dasyatnya kekuatan, kesepakatan ditambah dengan tujuan yang mulia. Nah tips berikutnya adalah gimana cara membangun kesepakatan. Nah maka belajarlah yang pertama tidak untuk ngotot. Sebaik apapun ide Anda, sebaik apapun semulia apapun tujuan itu, kalau Anda berbicara terutama dengan pasangan, ingin membangun kesepakatan dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan orang tua, maka jangan ngotot. Yang pertama, sampaikan ide Anda dalam suasana yang baik dan ide itu Anda boleh lemparkan sebagian dulu. Anda memberi kesempatan kepada orang lain untuk memberikan masukan, sehingga mereka merasa dihargai dan terlibat di dalam pengambilan keputusan yang luar biasa itu. Tapi kalau Anda sudah datang dengan ide yang matang, lalu mereka merasa hanya sebagai pelaksana. Anda tidak melibatkan, sehingga kesepakatan tidak dibangun dengan bulat. Tips membangun kesepakatan, ya maka jangan ngotot, jangan datang dengan ide yang sudah sempurna. Dengarkan pasangan atau orang lain yang ingin ajak Anda sepakat, lalu hargailah untuk setiap pendapatnya yang akhirnya disetujui sebagai apresiasi bahwa itu bagian dari pendapat dia. Seandainya terjadi seolah-olah jalan buntu, jadi tidak bisa sepakat, maka belajarlah untuk mencapai titik temu atau jalan tengah. Tidak ngotot itu berarti bersiap-siap untuk mencari jalan tengah sehingga dicapai kesepakatan. Kalau Anda ngotot, ya dia ngotot juga. Padahal yang namanya tujuan yang baik, tujuan yang mulia itu mestinya oleh orang-orang yang punya tujuan yang sama akan disempurnakan caranya. Bahkan mungkin cara ide kita, konsep kita tidaklah sesempurna ketika ketemu beberapa orang. Maka kesediaan untuk melakukan revisi perbaikan akan membawa kesepakatan ini dalam jangkauan yang lebih luas. Dan saya percaya itu akan membuat rencana ini indah di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan turun untuk menyatukan bahasa mereka. Nah bagian yang terakhir dan terpenting adalah bagaimana bukan hanya membangun kesepakatan, tapi mendapat restu dari Tuhan. Ketika Tuhan melihat bahwa menara Babil itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan mengajokkan. Tapi saya percaya ketika tujuannya mulia untuk mengasih sesama, bukan egois tapi kepentingan bersama, maka saya percaya Tuhanlah yang akan ikut turun campur tangan membangun kesepakatan itu. Dan saya percaya sebuah kesepakatan yang mulia mendapat restu dari Tuhan. Dan maka bukan hanya cara menjalannya yang bahagia, tapi juga mencapai pencapaian yang luar biasa. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Kota Palu. Salam dasyat, luar biasa! Terima kasih telah menonton!